Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel Nangkot Pasir Isi kabartaka, apa kabarnya Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Mudah-mudahan kita semua ya Selalu diberikan kesehatan tentunya Dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas Oke teman-teman, sapaan tadi memang merupakan sapaan yang sering digunakan dalam bahasa pasir teman-teman Yaitu dengan menggunakan kata-kata isi kabartaka atau apa kabarnya Nah teman-teman saat ini saya berada di jembatan Pelobalang ya Pelobalang yang bentang pendek dari arah penajam teman-teman Nah teman-teman bisa lihat di bagian belakang saya Nah ternyata suasana sore disini juga sangat enak ya teman-teman Karena memang anginnya sangat terasa sepoi-sepoi ya Angin laut ya Sangat terasa dan juga memang apa ya Membuat kita menjadi lebih petah ya atau nyaman ketika kita berada disini teman-teman Nah kondisinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Nah yang bagian sini Ini adalah jembatan yang bentang pendek ya Yang dari arah penajam pasir utara Nah yang kemudian yang tinggi yang di sebelah sana Itu yang dari arah balik papan teman-teman Nah ini kita kebetulan dari bawah ya teman-teman Biasanya kan kita dari atas itu Nah kita coba dari bawah teman-teman Nah disini juga banyak Ada juga para nelayan ya yang mencari ikan Sedang Ada yang memancing Ada juga yang menggunakan perahu teman-teman Nah kurang lebih seperti ini teman-teman Kondisinya di bagian bawah ya Nanti kita juga coba lihat untuk kondisi bagian atas dan Yang sana ya Cuma dari Kita lihat dari sini aja nanti Minimal sebagai media informasi ya Minimal ada sedikit yang bisa dilihat ya teman-teman Nah Ya teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus ya video dari kami Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman Minimal ya setidak-tidaknya sebagai media informasi ya Terkait kondisi yang ada disini ya Baik di IK Nusantara ini Atau juga mungkin nanti di Daerah penyangga teman-teman Atau di tanah pasir Ya teman-teman jangan lupa ya Untuk simak terus videonya Teman-teman saat ini kita berada di jembatan Pulau Balang Tepatnya jembatan Pulau Balang Bentang pendek yang dari arah penajam pasir utara Nah disini juga kita bisa merasakan Misalkan desiran angin yang sangat kencang teman-teman Oh ya teman-teman hari ini juga cuaca lumayan cerah ya Sehingga memang untuk tembus ke jembatan Pulau Balang ini Jalanannya lumayan berdebu teman-teman Nah dari video kita ini terlihat ya teman-teman Bahwa yang bagian depan sini merupakan jembatan Pulau Balang Bentang Pendek Yang dari arah penajam pasir utara Nah bagian ujung sana yang ada tiang duanya Itu adalah jembatan Pulau Balang Bentang Panjang teman-teman Yang dari arah Balipapan Namun saat ini memang kita belum bisa melewati jalur ini teman-teman Atau melewati jembatan ini Karena untuk sementara masih belum dipungsikan Oleh karenanya jika teman-teman ingin menuju ke kota Balipapan Teman-teman bisa melewati Kelurahan Penajam Atau mungkin teman-teman bisa melewati Samboja Kilo 38 Oh ya teman-teman di jembatan Pulau Balang Bentang Pendek ini juga Kita bisa menemukan para nelayan ya Yang sedang mencari ikan Begitupun dengan warga masyarakat yang sedang memancing ikan teman-teman Oh ya teman-teman video ini kita ambil di bulan September ya Jadi kondisi terkini kurang lebih seperti yang ada di video ini teman-teman Hanya saja memang saat ini juga sedang dilakukan perbaikan Atau pengecoran jalan menuju ke jembatan Pulau Balang Terutama jembatan Pulau Balang yang dari arah Penajam teman-teman Terutama jembatan Pulau Balang Nah teman-teman sebagai informasi juga bahwa saat ini jalan menuju ke arah jembatan Pulau Balang Tepatnya yang dari Penajam Pesertara juga dilakukan pengecoran ya teman-teman Nah nanti teman-teman bisa lihat di video kita ya Dan selamat menyaksikan Setelah kita melihat keindahan jembatan Pulau Balang Saat ini kita juga bisa melihat proses perbaikan jalan teman-teman Atau pengecoran jalan yang mengarah ke jembatan Pulau Balang Pengecoran yang dilakukan pada sebelah kiri kita ini merupakan pengecoran dasar teman-teman Teman-teman bisa melihat secara langsung Dan juga di sebelah kanan kita juga dilakukan pengecoran untuk dasar teman-teman Oleh karenanya memang saat ini ketika kita berjalan ke arah jembatan Pulau Balang Kondisi jalanan lumayan berdebu teman-teman Terlebih ketika cuaca panas seperti saat ini Teman-teman juga bisa melihat di bagian kiri kita ya Setelah dilakukan pengecoran dasar Kemudian dipersiapkan lagi untuk dilakukan cor beton teman-teman Dengan ukuran yang lebih tebal tentunya Selain itu kita juga bisa melihat bahwa saat ini sedang dilakukan proses pengecoran jalan teman-teman Tepatnya yang ada di sebelah kiri kita saat ini Kita berdoa saja semoga pekerjaan pengecoran jalan ini berjalan dengan lancar teman-teman Mungkin itu dulu video dari kami mudah-mudahan bermanfaat dan minimal sebagai media informasi bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh